5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran yang kelima Mari kita belajar dengan penuh semangat Taukah adik-adik bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu bersama-sama Amati gambar hewan berikut ini Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Di sini ada gambar ayam, bebek, kucing, dan ikan Nah hewan-hewan ini memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda-beda Perhatikan tabel berikut ini adik-adik Ayam merupakan hewan yang hidup di darat Bebek merupakan hewan yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat adik-adik Lalu kucing itu karakteristik tempat hidupnya adalah hidup di darat Ikan adalah hewan yang hidup di air Ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya Ini adalah ciri-ciri khusus dari hewan-hewan tadi adik-adik Yang pertama ada ayam Ayam itu memiliki paruh panjang dan runcing yang digunakan untuk mengambil makanan Ayam juga memiliki cakar panjang Berfungsi untuk mengais makanan di dalam tanah Ayam juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi diri dari hawa dingin Untuk bebek ciri-ciri khususnya adalah Memiliki paruh Paruh itu mulut ya adik-adik Berbentuk sudu Ini untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur adik-adik Bebek juga memiliki leher yang panjang Yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air Lalu kaki bebek ini berselaput adik-adik Untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur Supaya tidak tenggelam Lalu ciri khusus bebek adik-adik itu memiliki bulu yang berlapis lilin Sehingga bulu bebek ini tidak akan basah saat berenang Berikutnya ada kucing dan ikan Nah kucing ini memiliki mata yang tajam Yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari Kucing ini juga memiliki misai adik-adik Nah misai ini berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap Nah kucing ini di kakinya itu juga memiliki bantalan Adik-adik Nah bantalan halus ini berfungsi untuk memperkecil suara atau langkah kakinya Dalam berjalan adik-adik Supaya tidak didengar oleh mangsanya Yang keempat Alat keseimbangan pada telinga Berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengaran Sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri Itu tadi ciri khusus kucing adik-adik Berikutnya ada ikan Nah ikan ini memiliki ciri khusus yaitu sirip Yang berfungsi untuk berenang di dalam air Lalu memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air Ikan juga memiliki sisik dan lendir Yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air Apabila ikan sedang berenang Sehingga memudahkan ikan dalam berenang Itu tadi ciri khusus hewan-hewan yang Kak Citra sebutkan Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan tadi adik-adik? Nah kesimpulannya tempat tinggal hewan itu mempengaruhi kehidupan hewan Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Nah perbedaannya kucing itu hidup di darat sedangkan ikan itu hidup di air Kucing itu bernafas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernafas menggunakan insang Menurut adik-adik semua apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan coba alasanmu apakah kucing dan ikan bisa hidup di tempat yang sama? Tentunya tidak bisa adik-adik Mengapa? Karena kucing ya hanya bisa hidup di darat Kalau dia hidup di air dia tidak akan bisa bernafas adik-adik Begitu juga dengan ikan Ikan itu hidupnya di air Jika dipindah ke darat ya dia kesulitan bernafas dan akhirnya bisa mati Apakah keadaan alam yaitu iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Coba jelaskan Ya iklim dan bentuk muka bumi itu berpengaruh terhadap kehidupan hewan Misalnya hewan yang hidup di daerah dingin harusnya mempunyai bentuk dan fungsi tubuhnya Yang sesuai dengan udara dingin adik-adik Seperti ayam tadi ya memiliki bulu untuk melindungi di saat dingin Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah Sebelum memelihara hewan tertentu Apa saja sih yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah kita harus memperhatikan yang pertama dalam pemberian makan dan minum hewan peliharaan Yang kedua kita harus memperhatikan dalam hal membersihkan atau memandikan binatang peliharaan Memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandangnya Mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit nih adik-adik Memberi perhatian dan kasih sayang Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar hewan itu dapat tumbuh dengan baik Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing Tempat hidup itu tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya Nah kita akan belajar lagi tentang hewan nih adik-adik Yang pertama adalah cicak Nah apakah kamu pernah mengamati cicak yang merayap di dinding rumahmu? Mengapa ya cicak tersebut bisa merayap adik-adik? Lalu bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah cicak ini mempunyai perekat pada telapak kakinya Sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket adik-adik Sehingga dapat menangkap serangga Cicak biasanya itu ukuran tubuhnya rata-rata 7-10 cm Cicak ini bisa melepaskan ekornya untuk melindungi diri Terdapat beberapa jenis cicak Seperti cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar Daripada cicak rumah Nah ini tadi kekhususan dari hewan cicak Hewan berikutnya adalah kelelawar adik-adik Nah kelelawar itu hidup di tempat yang gelap Seperti di atap rumah atau di gua adik-adik Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang sangat tinggi Selain itu kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik Dan peka terhadap bunyi pantulan Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya Kelelawar adalah hewan nocturnal Nocturnal itu apa sih kak? Nocturnal itu hewan yang kegiatannya di malam hari Ada dua jenis kelelawar Yang pertama adalah kelelawar pemakan buah Dan kelelawar pemakan serangga Hewan yang berikutnya adalah bunglon ya adik-adik Nah bunglon ini dapat mengubah warna kulitnya Sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau Maka warna tubuhnya bisa berubah menjadi warna hijau Lalu ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat Ya dia warna tubuhnya bisa berubah menjadi coklat Bunglon mengubah warna kulitnya itu untuk melindungi diri Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya Wah unik sekali adik-adik ya bunglon ini ya Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni Seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya Kamu sebelumnya sudah belajar tentang karya seni mozaik Demikian tadi pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 3 subtema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih